. Sebanyak 630 bungkus rokok ilegal karena tanpa pita cukai diamankan di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis, 22 Juni 2023, Kepala Seksi, Kasi, Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Kabupaten Tasikmalaya, Neni Nuraini mengatakan bahwa rokok tanpa pita cukai tersebut diduga berasal dari pengedar yang berlokasi di Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pihaknya juga menduga jika di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini masih banyak beredar rokok tanpa pita cukai tersebut, terutama di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, terkait sansi jual-beli rokok tanpa pita cukai tersebut, sambungnya, akan ada kurungan penjara serta denda 3 kali lipat dari harga mengedarkan rokok ilegal tersebut. Saat peredaran rokok yang tidak dilakati pita cukai, yang terdapat di Kecamatan Bojong Gambir, waktu tadi kita penangkapan lagi adanya transaksi antar dijual sama pembeli warungan, sehingga kita langsung mengoperasi, menggeledah, langsung menyita. Ada berapa ribu? Hasilnya hari ini 12.800 batang. Itu memang diedarkan di wilayah situ atau dijual lagi keluar? Pengedarnya itu dari Garut, dari Singajaya, jadi mereka itu selintas Kabupaten Kota. Jadi masih banyak sepertinya yang beredar di Kabupaten Tasikmalaya, terutama perbatasan daripada Garut tersebut. Ini dari mana barangnya? Hari ini mungkin baru penangkapan, belum di BAP, selanjutnya kan di BAP sama pihak BACUKE. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!